Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner, apa kabarnya? Bersama saya Muhammad Ion Rinaldi dalam program UMKM Tribun Jambi Nah, kalau biasanya saya mengajak kalian untuk melihat berbagai produk UMKM dalam bidang kuliner, fashion batik dan sebagainya kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat produk UMKM dalam bentuk handicraft jadi berbagai macam karakter dekorasi ini menarik sekali Tribuner karena tidak banyak pelaku UMKM dengan produk ini penasaran kan ya? ikutin saya melihat bagaimana produknya dan bagaimana produksinya yang ada di Jambi ikutin saya Assalamualaikum Assalamualaikum Bang, masuk Bang Udah Hengki, apa kabar? Alhamdulillah Nah, Tribuner inilah Udah Hengki bisa disebut Udah Hengki salah satu pelaku UMKM yang membuat karakter dari Starformer masuk kategori handicraft ya Bang Nah, kita Tribuner cerita-cerita dulu ya dengan Bang Hengki apa saja dan bagaimana dia memproduksi dan memasarkan produknya ini Oleh Bang ya? Oleh, duduk kita duduk Bang ya Oke, kita duduk ya Iya, cerita-cerita dulu Bang Oke, terbenar denger cerita kami ya ikuti cerita kami Nah, terbenar sekarang saya sudah bersama Hengki atau bisa disebut dengan Udah Hengki ya Nah, ini sejak kapan dah? memulai memproduksi karakter dekorasi ini kalau untuk karakter dekorasi dari 2 tahun yang lalu lah Bang sebelum itu kami sablonan Bang lebih ke sablon sablon baju sablon plastik cuman kalau yang fokus untuk Starform ini dari 2 tahun belakangan Bang Belajar di mana? kalau Starform ini dulu ada pernah ngikut sama kawan yang punya usaha Starform juga di Padang Bang Oh, di Padang? Ya, di Padang Nah, terus dibuatlah di Jambi 2 tahun yang lalu Haa, pas pindah ke Jambi mulailah bikin awalnya dulu bukan Starform di sini Bang cuman main sablonan gitu jadi kalau Starform itu mulai dari kami dulu yang kecil cuman Bang bikin-bikin amo dari Starform nama-nama timbul dari Starform bukan ke karakter kayak ulang tahun kayak gini Bang jadi kayak dekoran ya misalnya kalau ada orang kelamaran haa, iya cuman uflap ke situ yang kayak ini Bang awalnya dulu Bang nah, kayak gini nih Bang di camera nah, kayak gini awalnya Bang awalnya seperti ini ya? cuman terima orderan yang kayak ini aja Bang ini segmen pasarnya ke mana dah? kalau sekarang ini kan awalnya itu kan ya? iya Bang terus juga sekarang ada beberapa karakter apa tadi kayak iya iya karakter-karakter Bang misalnya kayak baby boss baby boss baby boss terus kayak mermaid yang kayak gini nih Bang oh yang kayak gini nih terima kasih nah ini kan masih dalam proses nih Bang nah ini nih ya masih dalam proses ini berarti yang pesen? ada juga yang punya dekorasi ada orang yang langsung yang konsumennya bilang mau butuh ulang tahun gitu oh jadi kami siap juga untuk masang disana gitu Bang oh jadi pesen langsung dipasangi dan ini tinggal di rumah orang yang pesen Bang oh untuk kanak-kanak ya ya ada di bawah lagi atau memang mungkin EU atau WU ada juga oh jadi bisa jadi ini cuman terima jasa juga disini Bang terima jasa aja berarti ini konsumennya lebih ke juga yang ulang tahun wedding wedding kayak lamaran lamaran yang butuh dekor stereofoom lah gitu Bang yang butuh dekor stereofoom kayak kayak ulang tahun yang ada gap gerbang ulang tahun yang di kantor-kantor itu Bang itu pernah terima juga Bang wah kayak itu Bang yang kayak ulang tahun yang udah dipintu masuk itu Bang pakai stereofoom kayak beduk untuk idul fitri dari stereofoom itu juga pernah juga Bang karakter yang paling sulit itu buat apa sih udah yang sulit itu di semakin kecil bang semakin sulit doang sebenarnya oh semakin kecil semakin kecil semakin sulit gitu karena kita kan potongnya manual ya Bang bukan pakai mesin kita pakai cutter Bang berarti ini digambar dulu ya ya di gambar dulu kita bikin sketsa kayak ini oh ini tribun jam itu benar nah di sketsa dulu siap itu baru kita potong Bang nah gini kan lamula itu potong ya Bang oh nanti baru finishing potong lagi finishing di amplas terus dicat ya iya dicat ya Bang oh gitu teribu ya nah ini harganya berapaan tuh kalau karakter kami kan hitungannya tuh kalau karakter yang contoh lah baby boss ya Bang tinggi 1 meter itu kami patok dengan harga 150 bang 150 sudah sama standing belakangnya langsung bang jadi tinggal plug and play tinggal pasang di dimana gak ditaruh gitu nah kalau bisa dekoran ada anak misal ulang tahun nih kan kadang-kadang di dekor dindingnya terus juga dibikin kayak apa nama tau kayak singgah sana itu bisa ya bisa Bang itu kalau kayak gitu yang langsung itu tergantung Bang kalau kami tuh mulai di rank harga 1 duo 1 duo paling bawah Bang itu pakai balon komplit Bang berarti konsumen tinggal terima jadi ya iya tinggal terima jadi pasangnya sama background sekalian nama karakter background sama balon sama balon nah untuk memproduksi ini udah ini ada berapa tim kami berdua Bang sama istri cuma sama istri iya usah keluarga tapi bener-bener ternyata belum kalau masang kalau masang ke lokasi ada dibantu sepupu lah disini Bang kalau untuk masangnya karena butuh tenaga juga Bang butuh anggota juga untuk masang gak bisa masang berdua oh gitu iya Bang jadi kalau masang itu misalnya berapa hari untuk dekor itu kalau transportnya tuh palingan dari awalnya kami kan dari jam 3 sore lah Bang akhirnya jam maghrib tergantung besarannya Bang tapi biasanya 3 jam 4 jam itu selesai Bang 3 jam 4 jam sudah selesai nah ini sudah jual kemana saja sudah kemana saja siapa saja yang sudah mesen kalau kirim-kirim ya Bang yang terakhir tuh ke bungo pekan baru ada juga Bang bungo pekan baru ke tangari tebok kayak gitu lah Bang cuma kesulitan untuk kirim-kirim ini di packing ya Bang karena bahannya mudah patah ya kalau paket kalau ekspedisi memang kalau alokasi danal untuk packing biasanya kami minta ke konsumen packing dan include dengan harganya Bang packing di luarnya masalahnya serokom ya Bang packing-packing kayu Bang iya karena bahaya kan tiap minggu berarti ada terus atau sekarang ini Alhamdulillah Bang sekali kami kan kalau untuk karakter itu kan dua hari pengerjaan Bang misalnya order hari ini besok paginya selesai itu sebanyak itu dua hari kerja kalau ini beda Bang ini beda Bang ini ada 350 karakter besoknya Bang semuanya 350 karakter yang kecil-kecil yang itu Bang 350 karakter itu untuk kaca langsung dong itu ini vendor juga punya Bang oh punya vendor ulang tahun untuk ulang tahun ya iya tema-tema mermaid oh ini tema mermaid iya ini ikan-ikan nah ini kan aku lihat berwarna-warni ini berarti itu dicat lagi iya Bang siap potong kita amplas abang baru dicat dasar kalau ada butuh detailing ke ini di detailing ke ini iya 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 udah eh pesanan terbanyak itu dimana sih kalau sejauh nih kemarin tuh dibungo Bang dibungo tema arabik-arabik kayak itu nah Bang jadi kayak bikin gapura-gapura ala-ala arabik ukirannya dan itu bentuknya memang 3D Bang 4D lah bikin ruangan itu sama karakter bulan sabit ya pokoknya kemarin tuh yang paling banyak tuh dibungo tuh abang yang sejauh ini ya sejauh ini nah kalau omset SD berapa dalam per bulan dalam satu bulan kalau sekarang ya Bang ya kalau di yang terbaru ini ya Bang ya oke yang terbaru tuh di tiga setengah lah kemarin Bang yang terhitung dengan di luar modal gitu kan Bang tiga juta yang modal iya itulah belum eh kalau masang tuh kan kayak bayar belah transportasi kan nah pokoknya disitulah Bang disitulah kalau dekoran masuk sama lo telepon nih Bang oh gitu iya nah udah sebenernya apa sih melatar di belakang udah berpikir bahwa aku mau mulai bisnis ini ya gitu membikin apa namanya karakter-karakter untuk dekorasi ini awalnya itu ada kawan punya dekorasi Bang kenal dia ngomong bisa gak bikin ini Bang kan bikin karakter dari store of home waktu itu belum terpikir Bang jadi dikasihnya contoh kan awalnya disitu Bang bikin punya dia satu berbentuk karakter Bang ya kalau yang yang tulisan-ulisan ini kan udah sebelumnya Bang ada disitulah awalnya dari kawan itu minta permintaan dari kawan awalnya Bang bikin satu karakter berawal dari permintaan kawan minta tolong awalnya Bang oke terakhir dah kalau ada nih tribuner yang mau bikin karakter sama udah ngubunginya kemana di IG kami ada Bang di rumah studio namanya Bang di rumah studio ya situ ada katalog tentang store of home store of home semua ya Bang jadi sebenernya salah satu promosinya dari IG iya cuman IG Bang kalau promosi Bang cuman di IG iya belum ada yang lain tapi sudah iya di IG lah Bang iya oke tribuner sampai disini dulu obrolan kita dengan udah Henki dengan produknya karakter ini ya apa karakter dari store of home jadi berbagai macam karakter dari store of home untuk dekorasi tribuner oke tribuner bersama saya Muhammad Rinaldi dan resumer saya Henki Padli Henki Padli sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati